Intro Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini Tekan tombol subscribe sekarang ya, terima kasih Bu Nasya, tips kamu mengarsain masing-masing sukses UTPK? Jadi, yang pertama kan penelaran umum Nah, penelaran umum itu harus kayak, apalagi seologisme ya, harus tahu konsep-konsepnya Jadi, premis ini nanti misalnya jika maka gitu kan, kayak macam-macam gitu Jadi, harus tahu konsepnya, terus harus banyak latihan soal biar kayak tahu tipe-tipenya Soalnya kan tipenya banyak, dari yang kayak cuma sederhana sampai yang rumit dibacaan itu ada Jadi, harus bisa ikutlah tryout-tryout gitu, lumayan melatih kok Terus, kalau buat pemahaman bacaan, harus apal kayak tanda baca, semacam tanda baca, terus kata baku Sama penggunaan kalimat, kalimat efektif, ya semacam-semacam kayak gitu Pokoknya dipelajarin semua, diapalin juga sama banyak latihan dari bacaan Dari tryout-tryout juga, mulutku lumayan banyak itu buat melatih gitu Yang PPU, itu tipsku harus banyak baca berita atau koran atau semacam itulah Pokoknya baca banyak artikel, biar terbiasa buat baca banyak sama bisa pinter nyimpulin sesuatu itu loh Kan, kalau di PPU tuh kayak banyak kesimpulannya apa gitu Sama, kalau PPU juga ada ini ya misalnya, istilah ini artinya apa gitu, itu juga ada Jadi, ya harus banyak-banyak baca, menurutku Sama juga kayak yang bahasa Inggris, juga harus baca biar terbiasa baca bahasa Inggris sama itu Kayak vocabulary-nya juga dibanyakin, harus dibanyakin Terus yang terakhir, kuantitatif, kemarin itu Belajar di mana ya gue? Ya, kalau kuantitatif sebenarnya lebih ke pemahaman juga kayak logi kamu Sama banyakin, pokoknya banyakin latihan soal Soalnya yang muncul tuh bener-bener kemarin UTBK tuh gak terduga Yang dari tryout-trout apa gitu juga gak terduga buat muncul di UTBK Jadi, ya pokoknya berbanyak, berbanyak latihan soal Sama, pokoknya itu pemahaman juga, kan namanya juga logika Jadi ya harus Terus, menurutmu kalau untuk anak yang kebetulan gak punya biaya finansial untuk bimbel gitu Kira-kira ada tips gak buat mereka? Banyak banget sebenarnya, kan sekarang lagi rame lagi Twitter kan Nah, di Twitter tuh banyak buat-banyak buat yang share-share soal Terus, share soal dari bimbel-bimbel tuh juga banyak share di situ Jadi, ya kamu harus pinter-pinter memanfaatkan itu Terus, temen-temen di sana tuh juga banyak yang ambis Jadi, kalau bisa ya kamu ikut, misalnya ikut circle-nya mereka Terus belajar bareng atau gimana itu banyak Medianya tuh banyak banget sekarang Tinggal gimana kita memanfaatkan Kalau apa namanya, bimbel online gratis juga ada ya, kalau gak salah Bimbel online gratis, kalau bimbel online gratis tuh biasanya Itu kayak tryout-trout, ngadain tryout-trout gratis tuh ada Tapi kalau bimbel online tuh kayak yang free tuh kemarin Tahun lalu Zenius tuh free Tapi sayangnya tuh tahun ini berbayar lagi Jadi, ya kalau menurutku juga lumayan mahal Jadi ya mungkin banyak kok remisialnya share-share soal Zenius Terus di Twitter atau di media sosial lain tuh banyak Pembahasan-pembahasannya juga banyak Oh iya, sama pembahasannya juga ya? Terakhir mungkin pesan yang kamu sampaikan Buat anak yang mungkin gagal di tahun ini Terus mau nyoba tahun depan, gimana? Tenang aja kayak gap year tuh sekarang Jangan dianggap kayak itu aib atau apa tuh Jangan terus, jangan sampai kemakan omongan orang kayak Ngapain setahun, cuma diem di rumah Padahal di dalam gap year tuh masih Sepenglihatan sama temen-temenku sama kakak-kakak yang gap year tuh Banyak banget kegiatan positif yang bisa didapatkan Itu gap year kayak misalnya Kamu ngembangin hobi, kamu kayak kembali lagi Ngembangin apa kayak Mikirin minatmu tuh sebenernya dimana Itu tuh kayak bisa banget Terus banyak juga bisa ikut organisasi Ikut kursus apa Terus bisa ngulang bimbel lagi Juga bisa itu Belajar ulang Terus kakak-kakak itu sebenernya bisa banyak Padahal dapat manfaatnya dari situ Bukan berarti kemarin ada yang bilang kayak Gak biar buang-buang umur gitu Terus sebenernya gak sama sekali Iya, lagian nanti kalau misalnya Masuk ke dokteran ya Dokter yang umurnya 26 dengan 27 Kayak sama aja Sama aja Apalagi kalau misalnya 55 dengan 54 Bahkan 55 dengan 50 akan sama aja Jadi makasih banyak Selma atas waktunya Sangat memotivasi sekali Sekali lagi selamat Udah ketemu di MKUGM Buat teman-teman yang nonton ini Semoga bisa dilancarkan usahanya Selma juga semoga dilancarkan Sepuluhnya di MKUGM Oke Sampai banget Selma Makasih kak Fahmi Terima kasih Makasih kak Makasih kak